Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan di langit itu rizkukum, setiap anda telah ditetapkan rizkinya dan dijanjikan pasti diberikan jadi demi Allah saya katakan, tidak ada manusia yang hidup tidak diberikan rizki oleh Allah, pasti ada rizkinya, saya ulang, pasti ada rizkinya turun kan bagaimana cara kita mendapatkan apa yang dijanjikan itu, sekarang rizkinya ada di mana? di langit kita hidup di mana? di bumi, ya Allah rizkinya di langit, sedangkan kami di bumi, bagaimana cara mendapatkan dia? diturunkan kemudian Quran Surah 2 Al-Baqarah ayat ke-29, posisi paling kanan sebelah bawah, lihat kalimatnya huwal ladhi halaqalakum maafil arul di jami'ah rizkinya di langit kita tinggalnya di bumi kata Allah, kami ciptakan, kami jadikan semua yang ada di bumi ini, kami turunkan dari langit ke bumi, semua yang ada di bumi ini kalian bisa manfaatkan mashaAllah, anda ingin cari makanan ambil dari bumi silahkan, ingin bikin sesuatu, ambil emasnya, ambil tambangnya olah, manfaatkan dalam kehidupan kita rizkinya ada di langit diturunkan ke bumi, bisa kemudian kita nikmati, baik, sekarang perhatikan saya ulang lagi, rizki di mana? di langit, kita tinggal di mana sekarang? berada di mana? bukan, kita di Bandung di Masih Gedung Sate baik, lihat, lihat, lihat ini langit kan luas, bumi kan luas, kita adanya di sini mungkin barangkali anda orang Bandung tapi rizki anda diturunkan oleh Allah di Jakarta, gak mungkin cuma anda tunggu-tunggu di Bandung pasti diberikan, pasti diberikan, tapi gak pernah anda jemput mustahil bisa anda dapat saya 2006, anda di Cairo di Mesir 26 Juni kami berangkat di Cairo itu pernah ada dua mahasiswa mendebatkan tentang ayat ini yang satu mengatakan, semua rizki kita pasti diberikan, Allah sudah janji yang satu mengatakan, tidak, mesti ada istiar untuk mendapatkannya, memang dijanjikan, tapi kita harus ambil kata yang satu, hukumnya gak begitu pasti diberikan maka yang pertama, ingin membuktikan saya buktikan, saya akan masuk ke mihrab di dalam masjid di situ disebutnya zawiyah tempat pojokan untuk meningkatkan ibadah dia masuk ke dalam salah satu meja, seperti ini, kolong meja bersembunyi di situ, buah abu di masjid itu, kadar Allah suka ada muhsinin donatur memberikan makanan untuk yang intikaf hari pertama diberikan karena dia mengunci di dalam meja dia gak dapat yang lain dapat hari kedua diberikan dia gak dapat yang lain dapat hari ketiga agak sedikit yang intikaf diberikan dia gak dapat yang lain dapat kata muhsin ini dia berkata hal min akhir ada yang lain gak kata pertugasnya pertugas masjid tidak ada saya pindah ke masjid yang lainnya karena yang sembunyi ini sudah tiga hari mulai lapar agak kesulitan mulai dia kasih kode di ruangan yang lain pengurus masjid kaget dengan suara begitu dengar dikejar ke situ dilihat ternyata ada orang sudah kelaparan luar biasa minta bantuan makanan seketika diambillah dua box dari makanan itu diberikan kepada orang tadi saat diberikan itulah teman yang tadi janjian langsung nyusul dia katakan kan saya bilang dari awal Rizky itu mesti ada istiar dicari walaupun dengan em-em katanya cuma anda tunggu saya gak akan dapat makanya teorinya ketika Rizky anda anda tinggal di Bandung tapi Rizky anda di Jakarta maka turunlah kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168 posisi paling kanan sebelah bawah lihat ini berlaku umum pertama ya ya ayyuhannas hey manusia kalau manusia itu orang islam saja atau umum umum teman-teman jadi hukum ini berlaku tidak hanya bagi orang islam tapi semua manusia ya ayyuhannas kulu mimma fil arodi halalan payyiba silahkan anda bekerja beraktifitas cari untuk mendapatkan kebutuhan anda setidaknya bagian makan ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut sinek dopas prototo disebutkan sebagiannya dimaksudkan keseluruhan umumnya kan kalau anda ditanya mau kemana pak mau mencari sesuap nasi padahal gak sesuap kan mencari yang lainnya juga ya ini bahasa Arabnya kulu silahkan cari makan yang dicari mungkin untuk pakaian juga untuk rumah juga tapi bahasanya kulu cari jadi rizki itu tidak cukup didiamkan saja Allah janjikan untuk diberikan tapi perjanjian ini berkolaborasi dan equal bersamaan bersanding dengan apa? dengan istian jika rizki ingin diberikan oleh Allah anda mesti bergerak bergerak aja rizki diberikan tahu cicak jangan katakan Allah wa'alam cicak masya Allah cicak tahu cicak baik bagaimana aktivitasnya merayap dimana dinding apa makanannya nyamuk bagaimana aktivitasnya masya Allah pertanyaan pertama dimana sisi keadilan Allah memberikan makan bagi hewan yang tidak bisa terbang makanannya bisa terbang kalau nyamuknya jenius jadi permainan bagi cicak itu cicak cuma silahkan cek itu tapi perhatikan bagaimana Allah mengatur sistem kehidupan disini asal cicak mau bergerak saja riskinya didatangkan orang tua kita cuma membuat lirik yang sangat indah memberikan pelajaran besar lihat kalimatnya cicak cicak di diam diam masya Allah yang Allah minta pada cicak cuma merayap sekalipun diam yang penting kamu merayap mau cepat mau diam yang penting kamu merayap ketika hewan ini mau merayap sekalipun diam selanjutnya apa datang seekor nyamuk bukan cicak yang mendatangi nyamuk nyamuknya yang mendatangi cicak siapa yang menatangkan nyamuk pada cicak Allah kalau cicak yang tidak merayap mustahil nyamuknya datang cuma diam diam selanjutnya apa silahkan tuh jadi yang dituntut oleh Allah itu sederhana anda bergerak anda dapat cicak saja hewan yang tidak dihisap hanya sebatas hewan tidak punya akal tidak punya sifat takwa riskinya ada apalagi anda yang dihisap jadi kalau anda bergerak itu pasti dapat coba lihat yang dijalan-jalan itu riskinya datang sendiri 2000 masya Allah masa anda di tempat yang enak pekerjaan nyaman masih mengeluh juga dengan risk anda maunya apa tapi teman-teman perhatikan ini hukum umum ya Allah kami kan sholat nah ini baru berlaku disini kami sholat kami puasa kami berdoa apakah iman kami tidak bisa membedakan dengan yang belum beriman dari kadar risk kata Allah mesti ada bedanya orang-orang yang membangun rumah tangganya dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala hukum turunannya pencarian rizki oleh suaminya pun dipindahkan kaedahnya dari yang dibawah dinaikkan ke atas pindah ke al-Baqarah ayat 172 posisi paling kiri sebelah atas lihat kalimatnya teman-teman teman-teman sekarang perhatikan bandingkan dengan ayat sebelumnya yang tadi dia masih berusaha dulu mencari dengan halal mendapatkan yang terbaik izin semua manusia punya ketentuan disini kata Allah mesti mencari dengan cara yang legal halal jadi masalah halal ini tidak ada hubungannya dengan iman juga tidak hanya iman maksudnya semua yang tidak beriman pun mesti mendapatkan dengan cara yang legal halal disini maksudnya legal sesuai hukum yang berlaku dalam konteks yang umum jadi kalaupun ada orang mencuri misalnya polusi gak akan bertanya kamu orang beriman atau tidak ditangkap juga semua sama tapi kalau anda sudah mendapatkan bagiannya dapatkan yang terbaik dari situ untuk dikonsumsi tayyib itu dalam bahasa Arab itu yang menyehatkan secara fisik bukan yang semau anda inginkan anda makan bukan jadi kalau anda bertanya kaya sahaluk pada orang Arab dijawab Alhamdulillah maksudnya badannya sehat jadi kalau anda ingin membeli makanan terbentuk berapapun nilainya pastikan bukan cuma nafsu kata Quran tapi membuat diri anda sehat walaupun kesehatan fisik itu tidak harus selalu berkolaborasi dengan sehatnya fikiran dan sifat-sifat yang baik karena itu dibedakan karena ada orang namanya tayyib dua kali puasa dua kali lebaran gak pulang-pulang itu cuma orang Indonesia nah ketika seseorang membangun hukumnya dengan Allah yang berlaku bukan yang tadi lihat kalimatnya kulu min tayyibati teman-teman kalimat halalnya pertama dibuang disini silahkan anda cek ketika Allah menyentuh orang beriman untuk mencari rizki kalimat halalnya dibuang kulu min tayyibati halalnya dibuang kenapa kalimat halal disini dibuang karena orang-orang kata para ulema orang-orang yang sudah tersambung imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala iman itu akan selalu membimbing dia untuk mengarahkan pada yang halal jadi mustahil ada orang beriman dia bisa mencari sesuatu yang keluar dari aturan Allah mencari yang haram itu aturan pertama jadi kalau ada diantara umat manusia mengaku beriman kemudian menikah berumah tangga masih tersikir mencari yang haram artinya ada yang salah dalam imannya hubungannya tidak bagus dengan Allah kalau dia tidak pernah memikirkan yang haram menyingkirkan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka masya Allah lihat kalimatnya kata Allah ma razaknakum kami yang siapkan rizki untuknya bukan dia yang capek mencari jadi anda-anda kalau membangun hubungan rumah tangga dengan visi iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kata Allah anda tidak perlu lelah mencarinya gerakan sedikit rizki datang pada anda itu poinnya makanya Allah menjanjikan pada orang yang punya kecukupan yang sederhana saat menikah kata Allah kalau ingin kaya kami jadikan kaya dia bahasanya bukan cukup kami jadikan kaya Quran surah ke-24 ayat 32 silahkan cek jika anda memang fakir saat pernikahan itu kalau pengen kaya kami buat kaya jadi kalau anda mencari dengan iman masya Allah kekayaan itu memang relatif memang relatif tapi poinnya anda mendapatkan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jelas disini dan yang paling menarik lihat kalimatnya tojib itu selain menunjuk kepada sehat itu juga menunjuk kepada sesuatu yang banyak manfaatnya berkas terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!